Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa berdasarkan data BPS Jabar, perekonomian Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,93% dibandingkan triwulan 1 2023. Kepala BPS Jabar menyatakan ada beberapa hal yang perlu dikawal pemerintah agar laju pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Secara tahunan, perekonomian Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2024 bertumbuh 4,93%, sedangkan secara quarter to quarter, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2024 mencapai 0,31% dibandingkan triwulan 4 tahun 2023. Menurut Kepala BPS Jawa Barat, Marsu Diono, pihaknya optimis sektor pertanian dapat menyokong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Namun ada beberapa hal yang perlu dikawal pemerintah agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga di antaranya harga BBM. Kalian saya tidak bisa memprediksi. Tadi sudah punya kita perencanaan. Tiba-tiba banjir. Siapa yang bisa membuatnya? Saya bilang tadi, apakah dampak yang ini masih berdampak? Kita berhadapan dengan alam itu tidak mudah. Makanya harus mempelajari secara teknologi. Nah ini yang perlu kita tinggalkan. Kalau optimis, saya optimis. Tapi di sektor pertanian. Nah sektor yang lain ya belum tentu. Ya tadi situasi global. Apalagi industri. Kalau misalnya terjadi perang antara Iran sama Israel. Bagaimana? Nah jadi saya sampaikan bagaimana kita mengawal untuk BBM-nya. Kalau itu nanti terjadi. Misalkan yang kita harapkan terjadi. Terus gimana? BBM-nya kan akan naik. Mampu nggak nanti pertanian untuk menggunakan kompai? Mampu nggak beliau operasional ditanggungan itu? Nah itu sudah mempercayai di mitigasi sama BBM-nya. Selain sektor pertanian, perdagangan pun menjadi andalan Provinsi Jawa Barat agar laju pertumbuhan ekonomi dapat terjaga pada triwulan 2. Budi Hartati, Bandung TV. Informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di seputar Bandung Raya Malam edisi kali ini. Pemisah saksikan seputar Bandung Raya Malam mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas saya, Chris Hanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.